Kampung Bojong Asi Kampung Dayah Kolot Kabupaten Bandung mulai menempati gedung pengusian yang tepat berada di belakang kantor Desa Dayah Kolot sejak Kamis malam. Sementara menurut Kepala Desa Dayah Kolot Yayan Setiana, banjir yang terjadi sejak Kamis petang kemarin merendam 11 RW di wilayahnya. Yayan juga menegaskan hingga kini bantuan belum tersedia, meskipun sebagian warga sudah mulai menempati lokasi pengusian. Kampung si sampai pagi ini ada 23 kakak, 71 jiwa. Kemungkinan masih bertambah yang biasa mengisi di sini di atas 60 kakak sampai 70 kakak. Banjir akibat luapan air sungai Citarum yang mengepung pemukaman warga di Kecamatan Dayah Kolot masih menggenang. Namun meski demikian air berangsur-angsur surut. Warga korban banjir terutama yang sudah menempati lokasi pengusian berharap adanya bantuan dari pemerintah. Selain Kecamatan Dayah Kolot, banjir juga merendam sebagian wilayah Kecamatan Balai Enda. Rezitya Prasaja, Bandung TV